Selamat pagi, salam sejitra isu hangat pagi ini. Ada tangan gaib ubah data kematian COVID-19, dakwa tiong. Isu ini dipetik dari Malaysia kini. Ahli Parlimen Bintulu, Tiong King Singh, sekali lagi mengecam Kementerian Kesehatan KKM dalam menangani wabak COVID-19. Kali ini membayangkan bahwa data kematian dan kes jangkitan dimanipulasi oleh tangan-tangan gaib. Dalam satu kenyataan, Tiong berkata sejumlah 31.696 kematian setakat 10 Januari akibat COVID-19 di negara ini hanyalah angka yang dilaporkan dan diterbitkan. Lebih menyayat hati jika ditambah bilangan yang tak dilaporkan, kadar kematian yang tinggi ini bukanlah sesuatu yang boleh kita nafikan, maafkan atau normalisasikan. Bagaimana kita boleh terus begini? Berapa banyak lagi nyawa yang perlu dikorbankan sebelum menteri kita benar-benar mula mencegah lebih banyak kematian? Ia tidak perlu seorang jenius untuk tahu bahwa data menaik kematian dan kes yang disahkan sedang dimanipulasi oleh beberapa tangan gaib katanya. Dia bagaimanapun tidak menghuraikan perkara itu atau memberikan bukti untuk menyokong dakwaannya. Tiong yang juga duta khas Perdana Menteri ke China sebelum ini beberapa kali mengkritik isu pengendalian wabak COVID-19 di Malaysia. Pada ismin lalu dia membidas Ketua Pengarah Kesehatan Dr. Nur Hisham Abdullah karena tidak mengambil iktibar daripada China dalam menangani wabak itu. Ia membawa kepada respon Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin yang menjelaskan bahwa strategi kerajaan untuk membendung wabak itu adalah dengan melaksanakan strategi mitigasi. Ini berbeza dengan strategi sifar COVID-19 di China yang membawa kepada penutupan menyeluruh di kawasan yang hanya mempunyai beberapa kes positif. Khairi berkata Malaysia tidak mampu dari segi ekonomi dan kebajikan rakyat untuk melaksanakan perintah berkurung bagi mekang penularan COVID-19. Tiong berkata dia terkejut dengan jawaban Khairi dengan mendakwa. Menteri itu tidak menjawab soalannya. Saya hanya menggesa Kementerian Kesehatan untuk sekurang-kurangnya berkomunikasi dengan China untuk mengguna pakai bahagian yang sesuai dan berkesan dalam strategi mereka untuk mengurangkan kadar kematian akibat COVID-19 di Malaysia dan bukannya mengubah kadar kematian untuk mewajarkan strategi KKM katanya. Tiong pernah mengecam Nur Hisham sebelum ini dengan mendakwa Ketua Pengarah Kesehatan itu takut mati karena tidak melawat Sabah ketika kemuncak penularan wabak COVID-19 pada November 2020. Apabila Selangor mencatatkan jumlah kes COVID-19 tertinggi pada 2020 disebabkan kluster yang besar di beberapa kilang sarung tangan adakah Nur Hisham ada strategi tindak balas pantas terhadap itu? Selain tidak berdaya menghalang jangkitan merabaks dan merebak satu demi satu kilang-kilang disuruh tutup secara berperingkat sementara nyawa manusia terancam. Di negara lain kecuaian sedemikian akan menyebabkan Menteri dan Pengarah Kesehatan terpaksa melepaskan jawatan serta merta. Di Malaysia dia dipuji karena mengambil jalan mudah dan melakukan sesuatu secara berperingkat katanya. Dia menggesa Khairi memberikan penjelasan menedakuan reaksi Malaysia yang tidak sembang terhadap China dan data bilangan dos vaksin yang dibeli oleh KKM sejak Khairi memegang jawatan. Malaysia kini sedang menghubungi pihak KKM untuk mendapatkan komen. Sekian di suangat pagi ini jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.